musik 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 jadi karena dari kemarin banyak yang minta aku buat ngevlog jadi sekarang aku ngevlog lagi dari kemarin kan aku juga sempet bilang aku lagi nunggu-nunggu kamera yang sekarang aku pake ini dan akhirnya kameranya udah dateng jadi aku harus tepatin janji jadi ini udah pake kamera yang baru ya guys ya yang low like nya bagus jadi kayak kalau di tempat gelap ya tetep keliatan bagus gitu tetep terang tetep keliatan jelas ini aku mau langsung otw ke gym ke gymnya pagi-pagi banget karena hari ini ada janji mau potong rambut mas Abi sama aku mau potong rambut nanti mungkin orangnya dateng jam 7 yang cukurnya dateng jam 7 lebih pagi dari biasanya musik 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 yang barusan aku minum namanya pre-workout dan nama teknik minum kayak gitu itu namanya adalah dry scoop jadi kalau minum pre-workout pake teknik dry scoop itu biasanya naiknya lebih cepet sama sensasi naiknya lebih lebih kenceng lah gitu ya itu aku makanya lebih suka pake teknik dry scoop musik 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 ini adalah outfit hari ini guys nge gym hari ini ya kayak gini outfitnya gak gitu ke dateng ya kita naikin dikit deh oren oren ijo gak jelas udah bagus-bagus semua tiba-tiba ada ijo udah udah ready semua yuk kita otw yuk takutnya nanti takutnya nanti kang lutvinya dateng kitanya belum sampai jadi kita berangkat pagi-pagi biar bisa potong rambut kalian juga udah pada minta kan sebenarnya yang lebih rajin minta tuh ibu sih ibu tuh aduh udah ngomel-ngomel potong sayang belakangnya potong sayang belakangnya jadi ini kita turutin istri kalo minta kita harus turutin guys oke kita otw guys paling on the way itu 20 menit setengah jam lah gak nyampe sih kayaknya gak nyampe 20 menit paling kayak cuma 10 menit gitu kita otw dulu 10 menitan mungkin nanti kalo udah sampe kita lanjut lagi vlognya oke oke guys udah sampe aku juga udah ganti softlens nih kacamatanya jadi aku tadi sempet ngerekam sebenernya tapi entah kenapa error karena tulisannya memory card is too slow SD card speed slow shooting may jadi kayaknya aku hari ini juga mau beli memory card baru kayaknya ini butuh yang speednya agak kencangan gitu deh kayaknya ya atau jangan-jangan ini memory card yang aku beli palsu lagi PR lagi aja ya udah nih aku udah sampe mungkin aku ngevlog sedikit kali ya karena ini beberapa detik ya beberapa detik sampe beberapa menit tuh dia kestop sendiri kayak mati sendiri gitu jadi ya nanti kita lihat aja bisa bertahan berapa lama gitu ya sambil ngevlog dikit-dikit basically aku hari ini main back sama bicep eh langsung turun deh terkadang dia mati lagi mati lagi gitu guys jadi kayaknya mesti rajin-rajin nge-stop deh karena file nya juga kalo dia matinya otomatis gitu kayak corrupt gitu ini memory aku pake memory lama sih bukan baru beli gitu ini memory udah lama gak dipake terus kayak oh nganggur nih kita format terus kita pake disini tapi entah kenapa ini normal terus nih SD card writing speed slow shooting stop masakah stop mulu kita mesti rajin-rajin matiin kali ya biar dia gak corrupt file oke guys udah sampai tadi kalian kalo gak kan dari tadi tuh apa namanya footage nya kayak dikit gitu kan guys wah mau ikut mobil mau ikut mobil biasa deh guys mau ikut mobil mau kemana ayah kan baru sampe masa ikut ikut kemana nyalain lagi ya iya ini nyalak ini udah deh main setir-setir aja deh ini deh bisa nyala kenapa tuh ketawa jadi tadi footage nya dikit karena itu guys bulu itu bulu gak usah takut apa ini bulu ini putih iya bulu putih gak ada bulu lagi gak ada bulu lagi gak ada bulu lagi iya tadi cuma satu jatuh 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 dari mana jatuh dari atas dari atas iya dari atas mati gitu guys jadi footage-nya mati-mati gitu guys jadi udah ngerekamnya dikit aja lah nah ini udah sampai rumah udah selesai kita mandi biasanya sama ibu udah dibikinin susu protein terus tinggal diminum mandi syuting kalau udah pada ready kita syuting pagi terus baru deh nganterin di bocah sekolah nih untuk pertama kalinya nih Abi happy nggak Abi happy udah buat nadi yang mau udah bloknya bloknya udah bih isinya belum mana tidaknya belum dikisah ya udah sampai guys Aduh harusnya sih udah dibuatin susu protein nanti coba kita cek di kulkas bentar kita cek dulu ya tes pisang tapi tanya ibu dulu iyalah kalau sama ibu boleh baru ayah kasih nih tapi ibu kayaknya lupa bahwa ini bukan tutupnya guys jadi ini masih yang bawahnya blender guys tutupnya ini gini guys ini ibu lupa deh apa buru-buru ya kan harusnya tutupnya ada lagi gitu guys ini isinya putih telur terus pisang kue protein iya nggak ngerti nanti tunggu ibu ibu turun tanya ibu boleh nggak susu pisang ayah kan nggak tahu ntar aja domelin sama ibu ya tunggu sini dulu aja nih duduk sini dulu nih sini sebelahnya haa boleh boleh kata siapa ntar dulu tanya dulu sama ibu iya tanya sama ibu dulu ya udah habisin dulu ini ya nanti kita lanjut lagi pas ibu udah turun oke nih ibu udah turun guys tadi abi aku suruh tanya kamu apa itu sekarang kamu suruh nanya aku oh boleh tapi sisa abi aja kemarin masih ada sisanya mana sisanya yang kemarin tapi coba lihat ayah apa yang suka ayah pasti suka dia juga kenapa gitu tuh mas apa yang ayah makan dia juga makan ayah makan garam dia makan garam ayo minum susu pisang dia minum susu pisang kenapa tuh mas kira-kira kayak gitu tuh kenapa mas emang lezat banget mas kayak ngomong sama susu kayak ngomong pisang kagak ada jawabannya yang ngomong tembok jadinya yang jam berapa bu masuk sekolahnya bu apa tapi harusnya gak harusnya sih aku kan udah bikin jadwal buat mas terus abis itu aku bikin jadwalnya tuh sebenernya di hari Senin ini which is hari pertama kali mas masuk sekolah itu harusnya berenang jam 12 tapi kemarin ada ibu aku dateng kesini terus abis itu ada keponakan-keponakan aku dateng kesini di hari Minggu terus abis itu masih berenang kemarin jadinya karena hari ini aku masukin emas kelas yang jam 2 yaitu yang dinastik jadi kita mulai dengan dinastik ya guys ya abis udah ready sekolah abis udah ready sekolah udah lah nanti ngomongnya gimana di sekolah halo teman-teman coba dulu ten dulu sini halo teman-teman tangannya gimana halo teman-teman nama aku mana nama aku itu udah abis habis habis udah abis coba buang kalau udah abis buangnya dimana iya ya nggak masuk yeay dimana buangnya iya iya ibu di kiss dulu dong ibu kok di kiss aja ya mana ayo iya 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 ya udah guys nanti vlognya kita lanjut lagi ya guys ya setelah aku mandi dan nanti nganterin mas tapi nanti kayaknya syuting dulu deh oke nanti kita lanjut lagi oke guys aku udah ready nih sama ibu ih ibu matanya udah berair guys iya udah bangkat sampe ya guys sampe kita dimoment nganterin anak sekolah guys aku sama mas Gustaf kadang kalo kalian liat mas Gustaf nih biasa biasa aja suka ngledekin aku nangis dia tuh sebenernya lumayan melo kayak aku guys gak boleh borong jadi orang aduh gatel banget yang tolong garukin nih seri 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 gatel pungu tapi kamu mengakui kamu melo kan engga abinya super duper hello kitty gak ada atas siapa orang kamu duluan yang bilang sayang iya ya kita sampe dimoment alaaah kita sekolah sayang kita jadi orang tua beneran ya bukan hanya bahasa bahasi sering-sering guys kirimin video ayah my superhero gitu-gitu nangis asuka nangis masa nangis mulu emang aku mas abi liat bocahnya udah excited banget guys mana bocahnya weeeh weeeh sampai buat sekolah abiii 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 happy gak sekolah? abii happy belakang? ini sama ibu ya oke oke kita masuk ya mau tidur aja belakang baca doa dulu bismillahirrohman gimana tangannya bismillahirrohmanirrohim bismillahimajreha wa mursaha inarobi labu furur prohim amirnya mana? tangannya gimana? abie nanti gimana bilangnya di kelas halo teman-teman hai teman-teman coba dulu hai teman-teman namaku abie manyu halo semuanya kita mau TW dulu ya guys sampai ketemu lagi nanti bye udah sampai guys ini kalian ada yang udah dikasih tau belum sih sama ibu ini sekolahnya sekolah apa yang dimaksud gitu belum ya ya kalian nonton vlog ini sampai habis ya guys nanti kalian lihat sendiri ini yang dimaksud sekolah apa sih gitu masa masih kecil udah sekolah bocanya udah gak sabaran banget udah excited banget abie mau sekolah kalau tasnya turun marah dia Kalau udah masuk mal udah mulai diam Nanti habis sekali potong rambut katanya guys Dia yang minta sendiri Belakangnya udah terlantang kali ya Apa ibu yang pengaruhin Kayak ngasih liatnya kemana Jadi abik katanya mau potong rambut guys Dia yang minta sekaligus emang ibu yang ngeracunin Udah ya guys, liat nanti sekolahnya kayak apa Udah gak sabar gak? Gak sabar nih Dadah, bi Salih dulu sama ini Dadah Dadah ya Dadah ya Ya lemes banget suaranya Yuk Dadah ya Dadah Lantas ya Ini gimana buat gue Sepatunya bukain di dalam nih Masih ini bukan Oke Gimana boneka? Gimana boneka? Bonekanya di mobil Jadi kelas jumpernya atau kelas gymnastiknya ada di outdoor guys Kalau di sini Gucu deh Tadi sampe ketemu Nanda Arshinta juga ternyata Anaknya di sini juga Gak jumpa Mudah-mudahan nanti bisa satu kelas ya Ready Gak jumpa Gak jumpa Gak jumpa Gak jumpa Gak jumpa Lebih ke saya yang capek ya Lebih aktif ibunya ya Ibu yang minum kayaknya ini Baby, happy gak? Awalnya malu-malu, sekarangnya udah ngomong jalan kan Emang gitu kak? Kita muka kita Haus Kayaknya ibunya nih yang keringet kan? Iya Haus Baby, happy Happy gak? Wih, wih, wih Haus, haus Kan main deh, nung, kata dia Sampai ngos-ngosan, ya Allah Ya Allah, ya Allah Apa ini? Apa ini? Ini apa? Ini dulu, lap dulu tangan Ada isinya Ini buat abimanyu Ini apa ya, isinya ya Bim, salah, abim jadi apa? Bisa gak bukanya? Tapi panjuan aja Tadi gue ngeliat yang unis sih Yang lelah, wih Ada jeruk Ada anggul Ada apa ini? Roti Roti Laper, nung Jangan buah dulu, bu Baru ini gue bermain nih Sekarang ibunya yang minum Haus Kasih es batu nih modelannya ya Seger ya Nanti gue rasanya Enak gak? Nanti ada Baby happy gak? Baby happy? Capek gak? Capek ya Awal nangis ya, kak? Iya, awal nangis Terus itu lama-lama Udah mulai terbiasa Sama missnya aja Udah krap Lama-lama bocahnya gak mau diatur Nah itu mulai berasa capeknya Teteh gini Encoh Enak sotinya Mantap, gimana mantap? Mantap Abis main apa tadi? Loncat-loncat ya Masa sama missnya disuruh salto Ya abis hatap bener ya Bisa kan deh? Bisa Hebat Gak pake dipegangin sama missnya Langsung salto Di sana ya? Di yang ujung ya? Nongkrong lu bro Abis pulang sekolah Nongkrong ya? Sik Gini modelannya dia nih Kelu sekolah Luar biasa Luar biasa Capek Perbulu Pulang-pulang tidur nih Pulang-pulang mandi tidur ya Oke? Oke Bawa bayi guys dulu dong Bawa bayi guys Gimana saya adanya? Saya aduh dulu gimana? Oke guys Kita udah pulang Udah selesai juga Mas sekolahnya Ini udah selesai kerja juga Anak-anak juga udah pada mau pulang Indira tadi Abis syuting dari Pasar Santa Sekarang di Pasar Santa gak boleh syuting guys Katanya Indira Mungkin Karena sempet terlalu rame kali ya Pas lagi viral-viralnya itu Nah Katanya boleh syuting Tapi Izin dulu Besok aja Dateng lagi Biar didampingin Kita tau tuh Maksudnya Terus akhirnya Ini kan syutingnya di luar-luar aja Probain Sate Padang yang terkenal disana tuh Ajo Ramon Kalian nanti jangan lupa cek Di Youtube-nya Indira Nah ini aku Dibeliin makan Karena kan aku gak ikut Aku dibeliin makan Tapi bukan Ajo Ramon Aku dibeliinnya Sate Uritan Pas banget Emang Ibu tuh Ininya akulah Solmet aku banget Aku gak ngomong apa-apa Aku bilang Mau dibeliin makan dong Sayang apaan aja gitu Dibeliin ini Padahal lagi pengen banget Tapi gak ngomong Gak ngomong lagi pengen ini Tapi tiba-tiba dibungkusinnya Ini Dibawainnya Ini Gokil kan ibu kan Solmet Yoh Gokil Ibu sekarang lagi Manggil Abimanyuk Kita sambil makan ya Ini nanti kalau Enak aku rekomendasiin ke kalian nih Ini jadi sate Kulit Sama Uritan Guys Tuh Pake Lontong Makan pol Bara-bara Hmm Lembut banget Kukil Kulitnya lembut banget guys Parah Emang sate tuh cocoknya Emang lontong guys Coba kalian Ngaku deh Yang suka makan sate Pake nasi tuh Kalian ada masalah apa sih Gak usah aneh-aneh lah Sate tuh enaknya Sama lontong Sama ketupat juga aneh itu Yang kadang suka Pake ketupat tuh kureng lah Harus yang ada bau-bau ininya loh Lontong tuh udah ada apa sih Daun pisang Nah ini uritan ini guys Tuh Mantap ya Kosong-kosong dikit dah Hmm Biasanya jam-jam segini Ibu udah bawa naik emas Terus bacain buku Gitu-gitu Kayaknya di belakang lagi digantiin baju nih Nanti di akhir aku spill Ini belinya dimana Salah ibu yang beliin Jadi nunggu ibu dulu Gatau aku Tapi kita lumayan sering beli nih Aku inget nih Ini enak banget ya Setelah Wajib coba guys Bumbu kacangnya juga enak banget Pas Semuanya pas Cocok saling mengisi Satu sama lain Seperti ayah dan ibu Andai Ini dia nih Yang dicari-cari warga Oh ibu Oh iya Hebu banget Abis Kenapa Kenapa Abis 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 Sampai Oh iya kerginya Nggak bisa di kontrol Nanti ya Masih ke bawah sekolah kan Nih Tuh liat Ampe lepek Ngobrol dulu Hai guys Happy gak tadi Abis Sekolah Happy 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 Alhamdulillah Irobil Kak Ayah nih Hah Masih main Tidur Mau bobo Besok Abi kelasnya 2 ya Besok lagi Duduk Minum dulu Duduk Abi mau bobo Ayo ikut ya Ayo di kanan Ayo di kanan aja Ayo di kanan aja guys Katanya Marahin Di kanan Dia udah ngerti Kanan sama kiri Dia udah ngerti Dia guys Kira-kira udah berapa lama ya Ampe tidur sendiri Tahun Nyampe Enggak 6 bulan Ya 6 bulan nyampe guys Ampe udah tidur sendiri Kamarnya lebih gede Kamar gue diambil Ampe dia Gede banget kamarnya Ayah sama ibu Mbak Ibu tidur dia Kamar kecil Dia kayak raja Yang suruh pilih kamar sih Bayo Aku sih Soalnya AC nya lebih dingin guys Kalo kecil AC nya lebih dingin kan Aku suka Kalo tidur tuh Yang ampe beku gitu Nah Enak Kayak keaktifannya Tiba-tiba naik 5 kali lipat Krastis guys Hari-hari aja Padahal dia udah aktif Kalo naik lagi 5 kali lipat Teteh Ibu sama ayah Ayah yang kuyang Encok Yang penting sediang koyok Makannya harus lebih banyak lagi Tadi makan banyak lo? Tadi bekernya gak dihabisin Tapi kalau tidur Bekernya dihabisin Katanya-teteh Terus habis itu sore Karena salah Biar makannya miso soup Terus dia gak mau Si daun-daunnya itu Jadi gak terlalu banyak Itu miso soup ayah Gak habis Dia udah kenyang gitu Akhirnya kamu Mau nyamperin aku Ke Genki Eh enggak yaudah Jadi kayak Si Abus masa godain itunya Mbak-mbanya Cakep Mbak-mbanya Digodain sama Abus Aku diam aja kayak Enggak Enggak Bus Gue mau dapunye bini Enggak Bondol gitu rambutnya Tip aku ya Tip aku Manis Kayak cantik dia Manis Lu aja Bus Gak ma Keren gue Bus Kok ditanya Bohong gak sih dia Gue gak jujur Abus mah kalau ditanya Gak jujur guys A few minutes later Ya kan Abus godain kan Masa Abus Masa Abus lah Aku tanya lagi Tapi aku kayaknya Kebayang deh bukan dia Maksudnya dia panik gitu Kayak Eh gue harus ngomong apa ya Dia kayak Kan aku tanya Bus Tadi di Genki Emang lu Ngegodain Bamba Genkinya gitu Kenapa emang Gitu Enggak tadi Ngomong Ngecerita Katanya Abus ngegodain Bambanya nih Genki Gitu Iya Emang kenapa Set aja Terus aku bilang Tapi Bilangnya Bambanya Bondol Gak cakep Tapi manis Iya Tapi ya Itu yang ngomong Kalau yang itu Dia kayak takut gitu Tuh liat Kasih liat Kasih liat Disini Disini Tiba-tiba Tiba Kacamata guys Yaudah guys Itu vlog kita kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah Nonton video Sampai habis Request kalian udah aku turutin ya Aku tadinya mau sambung sama besok Tapi kayaknya besok nge-vlog lagi aja Gitu ya Biar asik Biar videonya banyak Biar kalian bisa nonton keseruan aku sehari-harinya Oke Segitu dulu Video dari Mas Gustaf Dan ibu Indira Yang hari ini melong Karena anaknya sekolah Besok sekolah lagi Iya Oke Jadi tadinya tuh Ini sedikit rangkuman ya guys ya Jadi tadinya tuh aku pikir Abimanyu tuh Ini apa namanya Bakal beradaptasinya tuh agak lama Karena kan dia Seperti yang kalian tau Kalau nontonin vlog-vlog kita Dari dulu-dulu gitu ya Setiap aku ajak ke Apa nanya Playground Atau tempat yang banyak orang Atau tempat yang rame gitu Dia tuh cenderung Pendiam gitu kan Atau nangis Iya Atau somehow Kadang juga suka nangis gitu Nah tapi Ternyata gak disangka-sangka Tadi tuh Abimanyu cuman nangis Di bagian awal doang Dan itu nangisnya juga gak lama banget Cuman kayak gak mau Awalnya gak mau Gak mau Gak mau Terus nangis Terus gak mau Gak mau Gak mau Terus dari pertengahan Sampai akhir Gak disangka Dia bener-bener kayak aktif banget Dia nurutin semua yang missnya omongin Kayak dia malah enjoy the flow Enjoy the flow banget gitu Jadi gak nyampe Aku pikir tuh kayak estimasinya Mungkin sekitar Sebulan Iya seminggu Dua minggu Baru dia kalau masuk kelas tuh gak nangis Terus mau nurut Untuk instruksi dari gurunya gitu Tapi ternyata tadi Setengah perjalanan aja Dia udah bisa ngikutin Dia udah bisa oke gitu Sampai tadi dipuji sama missnya Karena Anak-anak yang lain tuh Belum Pada berani atau Belum bisa Salto gitu ya Apa sih roll depan ya Iya Salto tuh roll depan ya Roll depan gitu Tapi karena Abimanyu disini Udah beraksi Dan kalau misalnya di rumah itu Temennya Anak-anak gede gitu ya Jadi Dipegangin sama missnya malah gak mau Kalian kayaknya ada deh Tadi cuplikannya Yang pas dipegangin sama missnya Pertamanya dia malah Kayak agak marah gitu Tapi yang keduanya gak dipegangin Justru malah lancar banget Tapi yang keduanya aku gak videoin sih Terus abis itu Ke loncat Ada beberapa anak tadi Yang masih belum bisa loncat Yang missnya maksud gitu Jadi kayak Kakinya mesti ngeper dulu gitu Kayak Dibengkokin Habis itu baru loncat gitu Tapi Abimanyu alhamdulillahnya Bisa loncat-loncat gitu Jadi Aku lumayan seneng sih Aku lumayan happy Walaupun Mungkin aku juga Madet-madetin kesibukan aku Sehari-hari ini Karena jadwal baru lagi Jadi agak-agak repot Tapi Oke banget sih Experience baru aja gitu Punya anak tuh Ternyata Ada waktu-waktu Nemenin sekolah tuh Biasanya cuman Dengerin cerita Kakak aku Iya atau orang lain Kayak Nemenin anak ke sekolah Nganterin anak ke sekolah Kayak gini Belak-belak Tapi apa ngerasain sendiri Dan Karena Mungkin akunya juga petakilan Jadi Walaupun agak sedikit gerah gitu Iya poin Tadi agak lumayan gerah Terus abis itu Kayak Ih seru deh Gitu Mungkin nanti Vlog ini bisa jadi Tontonan review lagi Buat aku Sama Mas Gustaf Sama Mas Abi Nanti Mas Abi Kalau udah gede gitu ya Nonton Kayak Gini Sekarang lebih tingkah Cewek lo Banyak Gitu 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 Mas Pacaran haram ya Jangan ya Oke guys Gitu dulu ya Terima kasih buat temen-temen Kalau misalkan Kalian mau request Jangan lupa komen di bawah Kalau misalkan kalian Gak pengen komen Juga minimal Kalian Send emoji lah ya Send emot ya Kalian kirim emot aja Gak apa-apa Supaya engagementnya tetap tinggi Oke Segitu dulu See you on the next video Bye-bye Jangan lupa subscribe Bye-bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe